Tolak Reklamasi! Rencana Reklamasi Centerpoint Indonesia hingga Pulau Lailae hingga kini belum menemukan titik temu antara pemerintah dan masyarakat Pulau Lailae. Masyarakat Pulau Lailae bersikeras menolak adanya reklamasi yang dilakukan karena dianggap dapat merugikan warga setempat. Komisi CDPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat bersama masyarakat Lailae terkait hal ini pada selasa 3 Oktober 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Andi Januar Jauri. Andi Januar Jauri mengatakan kegiatan rapat dengar pendapat yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat dalam sebuah pembahasan harus sesuai dengan regulasi. Meskipun pada rapat dengar pendapat yang dilakukan, Komisi C tidak bisa mengambil keputusan. Namun hal ini akan dilaporkan kepimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi untuk keluarga yang ada di Pulau Lailae untuk kelangsungan hidupnya. Pada kesempatan ini, toko masyarakat Pulau Lailae, Umar Dain Situju, juga menyampaikan aspirasi terkait masalah reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Yasmin. Ia mengatakan masyarakat menolak rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi, memperhatikan ekosistem di sekitar pulau, karena jika tidak, maka penghasilan nelayan akan punah. Legislator Imam Fauzan Amir Uskara yang juga hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, berharap agar pemerintah provinsi mencarikan jalan keluar terkait reklamasi yang akan dilaksanakan. Hal ini berhubungan dengan hidup orang untuk mencari nafkah yang bisa berdampak fatal bagi keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Lailae. Terbaru dirinya juga mengakui mendapat laporan terkait adanya oknum yang telah membeli rumah warga dengan harga mahal karena adanya wacana reklamasi ini. Sebelumnya dikonfirmasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa penolakan dari masyarakat disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dan masyarakat setempat belum memahami betul tujuan dari reklamasi ini. Pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan juga menganggap bahwa berhasilnya proses reklamasi itu akan membawa warna baru dalam siklus perekonomian masyarakat di Pulau Lailae.